Intro Hai halo assalamualaikum Jumpa kembali dengan Mami Kali ini Mami menyajikan resep Mie sua goreng telur puyuh Bahannya yang sederhana Sehingga dapat dijadikan sebagai ide usaha Yuk kita ikuti video Mami sampai habis Tentu saja Mami sudah menyediakan Satu bungkus Mie sua seperti ini Kalian bisa pakai Merk lain Kemudian juga ada 4 siung bawang putih Yang dirajang halus 1 butir bawang bombay 2 batang daun seledri Dan daun bawang yang dirajang Juga ada wortel Ini Mami parut Kalian boleh potong dadu kecil Dan juga telur puyuh Untuk isian penengkap Kalian bisa melengkapinya dengan sosis Maupun dengan bakso yang dipotong kecil-kecil Langkah pertama adalah kita tumis terlebih dahulu bawang putihnya Sampai harumnya keluar Kemudian masukkan juga bawang bombay Kemudian kita tunggu sampai agak layu Jangan lupa masukkan juga wortelnya Daun bawang dan seledrinya juga masukkan Dan tambahkan 500 ml air Kemudian kita aduk lagi Kita masukkan setengah sendok makan kaldu jamur Garam Merica bubuk Penyedap rasa Dan gula pasir Nah untuk selera rasa Sesuaikan saja dengan selera kalian Oke Setelah kembali mendidih Kemudian kita masukkan misuannya Terlebih dahulu Kita potong agak kecil ya Untuk memudahkan dalam pencetakan nanti Kemudian kita aduk Kita biarkan sampai Misuannya melunak Dan airnya terserap Setelah misuannya melunak Dan airnya terserap Kita matikan kompornya Mami telah menyiapkan cetakan kue talam Seperti ini Yang sudah diolesi minyak Diolesi mentega juga boleh Kita masukkan misuah ke dalam cetakan Sampai penuh Kita padatkan Kemudian kita benamkan Satu telur puyuh di tengahnya Nah mudah sekali bukan? Dari satu bungkus misuah Mami menghasilkan Mami menghasilkan 14 Seperti ini Nah ini kita diamkan Selama satu jam Sampai adonannya set Setelah kita tunggu satu jam Cara melepaskannya dari cetakan Sangat mudah sekali Kita dorong satu sisi bagian Letakkan tangan kita di tengah Jangan sampai Dulur puyuhnya terlepas Seperti ini Nah mudah sekali kan? Dan ke新iti Kita siapkan 2 butir telur yang telah dikocok Kemudian kita lapisi misuanya di semua bagiannya dengan telur Kita goreng dengan suhu minyak sedang saja Kita lakukan semuanya sampai misuanya habis Kita goreng dalam minyak yang banyak sehingga kita tidak perlu membaliknya Yang penting misuanya tenggelam di dalam minyaknya Setelah warnanya kuning kemasan dapat kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu Ini hasil jadinya cantik sekali bukan? Menyerupai sarang telur ya Ini akan lebih sedap jika kita menikmatinya dengan saus, mayonaise atau juga dengan cabai rawit Oke, terima kasih untuk yang sudah lihat video mami sampai habis Yang sudah subscribe, mami ucapkan juga banyak terima kasih Yang belum subscribe, mami tunggu subscribe-nya Wassalamualaikum, bye Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!